Salah satu yang sempat viral adalah beredarnya surat berkop pemuda Pancasila di Sumatera Utara yang meminta jatah THR kepada pengusaha. Hal serupa juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Menanggapi hal tersebut, Ketua MPW Pemuda Pancasila DIY Farid Jayan Suparjan meminta kepada masyarakat untuk melapor ke pihak kepolisian jika menemukan atau mengetahui ada praktik serupa yang mengatasnamakan PPDIY. Tak hanya konteks THR, menurut Ketua Ormas berseragam Loreng Orange tersebut, jika ada anggotanya dengan mengatasnamakan PP, kemudian meminta jatah preman dalam suatu proyek infrastruktur, harus segera dilaporkan karena itu sudah masuk dalam pungutan liar. Larangan soal meminta THR lebaran sudah direspon Majelis Pimpinan Nasional PP dengan mengeluarkan surat edaran tanggal 14 Mei 2020. Edaran tersebut berisi tentang peringatan keras kepada para kader PP di seluruh Indonesia agar tidak melakukan pemungutan liar dengan dalih meminta THR. Telah terjadi yang viral ya mungkin ya, artinya proposal THR sudah-sudah kita di Bekasi dan sumut kalau nggak salah ya, artinya itu fenomena yang real terjadi di organisasi kita, makanya kami mengimbau ke semua anggota dan kader untuk mentaati surat edaran tersebut, artinya apa? Artinya penghutan-penghutan liar tersebut itu tidak dibenarkan di organisasi. Dan organisasi tidak akan memerintahkan dan tidak akan pernah memerintahkan untuk penghutan-penghutan liar. Tak hanya melarang keras praktik jatah preman tersebut, untuk menjaga kondusivitas wilayah DIA di tengah pandemi COVID-19, Valid Jayen juga mengajak kepada seluruh anggotanya hingga tingkat bawah untuk menggiatkan aksi sosial seperti bagi-bagi takjil dan sembako bagi warga kurang mampu dan terdampak COVID-19. Fawyan Ahmad, Jogja TV